Intro Pemirsa kuasa hukum Astrid tersangka kasus investasi bodong mempertanyakan sikap penyidik di Krimum Polda, Maluku Utara terkait status 3 owner yang telah resmi dilaporkan oleh para member atas kasus yang sama penipuan dan penggelapan. 3 owner yang telah resmi dilaporkan ke Direktorat Kriminal Umum Polda, Maluku Utara atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh para member investasi CV Ubaijaya dengan tersangka utama Astrid Pakaya. Kuasa hukum Astrid, Bahtiar Husni Rakim, mempertanyakan sikap penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda, Maluku Utara yang terkesan tebang pilih dalam menangani kasus itu. Tak seperti Astrid yang dinilainya dalam waktu sekejap, penyidik langsung menetapkan Astrid sebagai tersangka. Ada proses yang artinya sebagai kuasa hukum Astrid, kami melihat bahwa ketika Astrid pada saat itu dilaporkan, itu sangat cepat ada prosesnya sampai akhirnya digeler perkara dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Itu sangat cepat. Oleh sebab itu, kami melihat pada pelaporannya para member-member ini kepada para owner ini, ini terkesan lambat dan terkesan ditutupi. Oleh sebab itu, kami sedang lakukan kuasa hukum meminta kepada pihak penyidik dan penyidik yang menangani ini agar lebih transparan dalam proses penanganan perkaranya. Terkait hal ini, penyidik Direktorat Kriminal Umum sulit dikonfirmasi. Sementara di luar penyidikan, informasi yang berdar, polisi akan mencairkan sejumlah dana milik para korban, terutama poluan, istri polisi yang juga menjadi korban investasi bodong itu. Ismail Isanghaji, Ainews melaporkan.